hai oke guys kali ini saya mau mencoba sesuatu hal yang baru oke saya mau iseng-iseng saya mau iseng-iseng di earth oke saya mau mainkan verus saya solo oke jadi yang adalah verus gua bisa kalian lihat tuh verus dia cuma ada punya 9469 attacknya kayak nggak besar plus skillnya juga enggak masih cupu belum ada yang teslima nah dengan verus yang polos plus run yang seperti ini kira-kira dia bisa enggak ya solo di massive earth 3 level 10 ya kita cek oke kita start ya itu adalah soloing verus jadi verus ini aku dapatkan dari eh yang warna pelangi itu di sini saya menggunakan auto jadi verus ini dia adalah tipe fire tipe attack fire dan limited dragon jadi naga yang hanya bisa didapatkan dari telur-telur tertentu guys oke jadi dia merupakan king of pve jadi player first enemy makanya itu saya mau coba mau tes kira-kira virus ku dengan skill yang masih polos belum ada plusnya sama sekali belum tak naikin sama sekali mau tak cek kira-kira mampu nggak dia masih three solo bisa menang oke skill yang eh bisa dibilang dia pvi atau totop dengan enemy dan bisa membuat dia supaya itu adalah skill pantulan bolanya itu guys jadi skill itu dia bisa mantul oke bisa mantul-mantul gitu tergantung nanti kalau dia ada temannya banyak itu dia bisa masuk ke teman-temannya juga jadi bisa menguntungkan ke teman-temannya untuk bisa mendapatkan heal jadi tidak serta-merta buat jagain healernya ke teman-temannya doang kan jadi Deathlight attacker juga bisa disebut healer plus damage untuk musuhnya ya jadi skill dari bola-bola yang mantul tadi itu memberikan damage yang cukup besar oke bisa dibilang cukup besar bagi takernya tuh jadi lihat kalian gak tuh damage nya ya meskipun bagi si kecil tidak terasa tapi boom oke inilah yang membuat dia sepertinya bisa bertahan untuk di solo stage seperti ini oke mantap guys udah bisa bertahan bahkan tanpa adanya healer atau support oke plus apa ya runya ini masih abal-abal guys coba nanti kalau dia udah plus 6 ya kan runya pun juga sudah bagus plus skillnya max semua woi menggila menggila dia bro tuh dia berhasil oke hajar si boss masih 3 dungeon ini meskipun dia solo sekarang saya mau coba oke di massive dragon dungeon ya itu di earth juga oke kita coba dia solo ya tetap solo dong meskipun cuma 18.000 tuh perbandingannya bisa kalian lihat 70.000 damage itu total power dari bossnya sedangkan punya aku cuma 18.000 oke perbandingannya berapa tuh woi banyak sekali gak perlu dihitung ya tuh tinggal duduk manis di auto ya kan kok tau bisa menang grand cross oke oke mantap grand cross merupakan skill spesialnya dari virus skillnya dia bisa bertambah bertambah besar jika dia udah dewasa seperti ini atau udah adult di penaganya kalau belum itu masih kecil guys ringnya jadi kalian kalau punya dragon itu diusahakan diusahakan mentok dulu oke jadi nanti skillnya baru kelihatan bagus tidaknya naga itu ketika udah mentok seperti itu sih menurutku tapi kalau menurut kalian kan gak tau lagi ya oke ini ada di bossnya tuh skillnya mantul-mantul damage sana sini sana sini sana sini oh oh tengah guys wuih kan balik lagi dia penuh bro eh dia bobo oh gak semudah itu bro ini dia grand crossnya baget lagi tuh wuih cuma 470 ya 470 dia juga miliki passive skill yaitu nambah attack oke jadi setiap berapa detik gitu dia memiliki passive attack sekalian untuk attacknya nambah terus tap 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 quiet beat ya kita bisa dibilang memang kalau dia udah maksimal semuanya dia bisa disebut king of pve player versus enemy ini luar biasa sekali oke mungkin verus ku ini belum ada apa-apanya dibandingkan verus kalian yang udah jadi oke ini hanya mau coba-coba aja hanya mau berbagi aja guys jadi dengan verus yang masih ala kadarnya seperti ini dia bisa beat atau bisa ngalahin si massive dragon dungeon ataupun dan massive 3 dungeon dengan solo oke oke guys tadi luar biasa sekali ternyata saya gak nyangka si verus ku gak bisa solo oke gak bisa solo tuh dengan skillnya hanya mengandalkan skill every saturation summon a spear that move between allies and enemies 5 times jadi dia bisa loncat 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 gitu kemudian tuh the spear will recover HP for allies and inflict damage to enemies proportional to attack jadi semakin besar attack kalian maka semakin besar pura recover yang diterima oleh teman-teman kalian gitu dan juga pasifnya tuh every saturation gain attack increasing effect for 10 seconds jadi bisa dibilang 10 detik sekali ya dia bisa bertahan selama 10 detik ya kan test dia dikurangi waktu kodanya juga 10 detik dia selama 10 detik gak dapet plus gitu plus apa namanya plus attack oke tapi dia 10 detik kemudian gak dapet nah skill yang maksimal tuh dikurangi 7 guys bahkan cuma 13 detik hanya butuh 13 detik sedangkan gain effect increase nya itu selama 10 detik bukan yang luar biasa amazing makanya dia bisa slow oke tuh nah skill terakhir yang tadi adalah grand cross plus jadi sedangkan ketika yang pertama itu target gaunya 5 cuma beda dengan yang drag kalau udah maksimal max of frequencies are activated on target area as follow ups with weaker damage oke jadi ada yang weaker damage nya itu bakal terserang yang luar biasa oke jadi ini adalah virus ku oke yang saya baru tahu dan saya baru baca-baca ya itu pun saya tahu juga dari group dragon village m indonesia guys makanya gabung di group dragon village m indonesia nanti link nya kasih di deskripsi di video ini disana kalian bisa lihat dan oleh admin nya itu diberikan guide dari seseorang yang pro jadi naga mana aja yang patut kalian untuk gb ataupun untuk jadi input dan saya baru tahu bahwa virus itu ternyata adalah king of pve dari situ juga makanya di group itu kalian pasti bisa dibantu dan dibimbing guys oke guys jadi sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye